Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb yang ketiga sangat menarik biar nanti sebagai pemirsa lebih gayeng waktu dipebolekannya melihat calon istri memboking calon istri permasalahannya menggagakkan tunangan dengan alasan tidak jelas terus yang keenam melamar kekasih orang lain menarik para-para jumlah ini tertarik nikah atas perintah orang tua konsultasi hari baik tata cara orang tua mencarikan jodoh anaknya ini obat kuat irek menurut syariat terus konsultasi berfarsi di dalam hubungan intim maksud menyangi dan konteks nikah nafkah untuk anak saat libur panjang waktu wajibnya memberi nafkah istri yang berwajiban mencuci dan memasak konsep anak dipegulikan tidur bersama orang tua sikap suami ketika istri hamil ngidam masalah ini ya jadi memang ada oke ini sangat luas sekali ya ini ilmu jadi ilmu semua ini istri minta nafkah saat suami mau pergi nafkah istri di penjara menggunakan pon ketika masa berkabung berpakaian hitam saat suami meninggal kriteria berhias yang dilarang saat berkabung obat pelantar head menghadiri pemakan ayah pemakaman ayahnya saat masa idah menikah tanpa menunggu idah pedikati lewat hp dan facebook saksi nikah tidak dientukan saksi nikah lewat hp 3G tradisi akad nikah diadiri wali dan lakilnya pembacaan seandat bagi wali status akad nikah ketika wali naiknya vasek saksi nikah orang vasek kriteria hak paksa nikah bagi orang tua menolak perjuduan orang tua standar kafaah di dalam nikah legalitas kawin nari menikah dengan preman karena terpaksa resepsi pernikahan menggunakan alas masjid wali nikah tidak paham arti jauh kebun memerbarui atas nikah terus tolak di depan hakim ejakulasi dini termasuk aib nikah ini ya ternyata yang anong terus jamur kerontak kontroversi antara menantu dan mertua ini ya tes dna sebagai penentu nasab menikahi anak tiri sanggul dan wik menurut pikeh wanita keluar rumah ketika suami pergi berkata kasar pada suami mempertontonkan pengantin wanita menghadiri rumah yang penuh masyarakat mungkin ada dagu dan sebagainya mencegah istri berkarir dan lain sebagainya banyak permasalah mengenai pernikahan nah kita bahas satu dua ini agar kita menambah wasan karena itu sangat banyak sekali Bismillahirrahmanirrahim seorang manusia pacaran islami seorang manusia jika tertarik pada jenisnya itu wajar saja karena itu dua kodrak yang tak lepas dari kehidupan manusia namun masih banyak yang belum mengetahui cara membina dan mengekspresikan rasa cinta tersebut sehingga di masa ini sering kita mendengar istilah pacaran yang menurut yang menurut mereka pacaran adalah satu cara yang dapat mengenal lebih jauh karakter calon pasangannya bagaimana konsep islam mengatur hubungan pacaran secara islami antara pasangan remaja yang sedang terjatuh cinta jauhnya islam tidak membenarkan adanya pacaran sedangkan konsep islam dalam mengatur hubungan antara sepasang remaja yang sedang jatuh cinta dan benar-benar setelah beringin untuk menikah adalah disunahkan segera menikah apabila sudah berhasrat serta calon suami mamu membayar mahar dan menafkai sedangkan prosedur yang digunakan bagi laki yang sungguh-sungguh beringinan mengenal seorang wanita untuk lebih mengenal dan mengetahui karamannya adalah sebagai berikut ini yang islami pertama mengirim delegasi untuk menyediki masing-masing pasangannya dengan syarat delegasi tersebut harus seorang adil dapat dipercaya dan satu makrom atau satu jenis dengan calon yang diselediki lewat teman misalnya kan terus berbincang-bincang duduk bersama namun harus disetai dengan makromnya tidak boleh berdua-duaan sebatas melihat wajah dan terlampak tangan saja menurut imam syafi'i menurut syafi'i tidak ada keraguan atau prasangka akan ditolak lamarannya tidak ada keraguan atau prasangka akan menolak lamarannya waktu jali dalika dan digunakan hujah untuk itu Bikoli Sabdanya Nabi Muhammad s.a.w kepada sahabat Mugiro dan dia ini telah menghitbah melamar seorang wanita Sabda beliau Ungdur ilaiha lihatlah hei hujiroh ilaiha kepada wanitai jadi ini syaratnya karena melihat tadi ini yang lebih patut untuk melanggengkan antara kamu berdua dan latihan lain disebutkan Iza ulkiya fikol bimre'in khidbatu ro'atin falabak sa'ayang duru ilaiha takkala didatangkan di hatinya seorang laki-laki khidbatu ro'atin perasaan kepengen menghitbah seorang wanita jadi falabak sa'ayang duru ilaiha maka tidak mengapa untuk melihat ilaih kepada wanitai jadi ketika khidbat boleh melihat ini selanjutnya wasuna dan disunahkan nadrukul nimna zaujani ba'dal azmi ala nikah dan disunahkan melihat melihatnya masing-masing daripada calon suami istri sarannya ba'dal azmi ala nikah setelah ada niat ala nikah untuk nikah wakoblil laki-laki dan sebelum melah melamar al-akorong melihat yang lain maksudnya apa dari calon pengantin perumuan dan laki-laki boleh saling melihat ketika memang sudah mantep untuk awin jika belum mantep berarti ya tak bu misalnya sudah fokus aku sudah maksudnya sudah mantep lah ngindih orang ini dan mau gak melamar itu malah sunah untuk melihat wajahnya gaira auratin muka ratin fisuruti sholah selain aurat yang ditapkan di syarat sholah bayang dulu minal khurrah wajah maka boleh dilihat dari seorang wanita merdika wajah wajahnya jadi yang boleh adalah melihat wajah wajahnya terus waka faya dan juga kedua telapak tangannya dohron wabat dan dohron punggung wabatna dan dalamnya jadi ini tadi harus diketahui bahwa melihat masing-masing calon suami istri yang sudah mantep untuk nikah ini boleh malah disunah disunahkan yang boleh apa selain aurat ketika sholah berarti dalam sholah untuk wanita kan auratnya adalah selain daripada wajah dan telapak tangan ketika mau kawin nikah ini yang boleh dilihat malah disunahkan ini adalah wajah dan telapak tangan karena ini ada tujuan liyuk rofa jamaluhah atau liyuk rifa jamaluhah supaya calon pengantin laki-laki ini mengetahui kecantikan si wanita karena status para lelaki ini cantik itu adalah di wajahnya tidak di kakinya di wajah maka syariat tadi memang membantu jadi untuk mengetahui kecantikan seorang itu dilihat daripada wajah maka tadi ketika calon pengantin disunahkan malah ini untuk melihat wajahnya wakaf faiha dan juga dua telapak tangannya baik itu dalam atau luar jadi dalam atau luar tujuannya supaya dia ini mengetahui kesuburan badannya si wanita jadi oke memang ada agang itu juga ya yang memang mengarah kepada situ manusia jadi disuruh untuk melihat telapak tangannya ini sudah melambangkan daripada kehalusan kulit wanita jadi kalau tangan sudah besar-besar berarti ini mas dewasa di enggak dewasa agak agak gendut dan itu kan lihat tangannya kalau tangannya itu lancip-lancip lancak-lancak kalau ini kalau ini tangannya kasar berarti sering maco maka syariat itu membantu jadi tidak bertentangan dengan manusia manusia jadi ketika orang ini melihat kecantikan wajahnya ya memang syariat menyuruh untuk melihat wajah ketika lelaki ini ya mestinya milih yang halus dan sebagainya itu disuruh melihat tangannya karena ini sudah mewakili daripada badan si wanita dan bisa dilihat ketika tangannya mendak mendak mungkin pendek pendek gemuk ini kalau dilangsing kan ketahui dengan tangannya lancip-lancip seluruh lancar-lancar wakini kalau sudah ngapalan berarti ini untuk sawah bantuan jangan ada dan untuk buddha ini boleh melihat selain antara lutut dan pusat tapi buddha ini sekarang tidak ada nama dan keduanya calon ini boleh melihat itu semua dan secara dan seyugyanya tidak boleh tidak harus harus di dalam kekhalangan melihat ini melihat ini semua dari wajah dan tangan kedua telapak tangan sarannya harus yakin wanita ini masih senggel senggel dari ini bukan janda baru bukan janda yang belum jelas sepi ataupun bebas dari masa i jadi harus tidak tahu maka tidak janda harus di harus diperiksa dulu apakah jandanya betul-betul betul atau hanya mengaku saja jangan jangan ter 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 lungi jangan tertipu jadi profilnya ini lihat perawan gadis ternyata aslinya wah daudu bila wah ala yang riba ala dan ini juga penting dan sarannya juga dia ini harus don prasangat wad bahwa dia ini diterima kalau diterima kalau tidak mungkin diterima tidak boleh ini ada ada kesempatan atau ada ada prasangka kuat kalau dia ini pantas atau pantas diterima kalau ketika terus wah bagus namor dokter misalnya itu nah ini apa ya terus kacau kacau ya sudah nekat ini mau bunuh diri lah ini ini level enggak bu jadi haran tadi ada saran juga tadi jadi dia ini kita harus yakin kalau dia ini single dari nikah atau dan juga perasaan kuat kalau dia ini diterima jadi memang kita ketika orang ini mencinta seorang harus tahu diri mawas diri kekuatan ku seberapa jadi ketika kita mau tempur kita yang mudah mu seberapa kan ini harus tahu di 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 buruh tani buruh-buruh apa namanya kasar kalau kepingin anaknya anaknya pejabat apa-apa misalkan ya boleh mungkin dipilom saja kenyataannya jauh maka tadi ini syariat pun membantu mengarahkan kepada kenyataan tadi kan ini jadi boleh tadi kalau misalnya ini yakin untuk bisa diteri maka nanti syariat juga mengatur mengenai KVA kesetaraan daripada calon swah yang dibahas sebatas mana KVA itu demikian nanti kita lanjutkan mengenai ungkapan cinta lewat SMS atau info semoga semoga minggu disedup kita lanjutkan kepada episode berikutnya dan saksikan di channel yang sama jangan lupa subscribe terhadap channel ini Assalamualaikum 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 Assalamualaikum